And I got one thing stuck in my mind Karena memiliki jadwal yang padat di dunia hiburan Natasha Ryder memilih untuk menempuh pendidikan secara homeschooling Agar tetap bisa fokus untuk menyelesaikan studinya di tahun ini Suka duka homeschooling, sebenernya sih aku homeschoolingnya enak Sebenernya bisa dimana aja, yang penting ada laptop Yang penting ada laptop dan wifi Karena aku homeschoolingnya tuh lewat internet Ngomong sama gurunya lewat email, skype, facetime gitu-gitu Dukanya sih mungkin gak ada temen Tapi bisa ketemu sama temen yang lain di luar gitu Biar enak juga waktunya, schedule-nya gak mapet gitu Apalagi sekolah, sekolah negeri, swasta gitu Biasanya harus izin, susah, ribet gitu Aku pengennya ya enaknya homeschooling gitu Aku sekolahnya international English Jadi guru-gurunya ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, New Zealand Mereka juga online gitu Tapi kalau misalnya mereka ada field trip kemana, ke Itali atau apa gitu Mereka semua ketemuan gitu Aku homeschoolingnya sampai pertengahan tahun ini Karena aku emang agak sedikit lama Karena syuting terus Mungkin belum bisa on time dengan kerjaan aku, PR aku Ya paling pertengahan tahun ini Selesai Just wanna keep calling Selesai 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 Selesai